Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Boost Simulator Indonesia Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru tentang Updaten dari mod codename XHD rombak menjadi Z23 dari Mance Gaming dan Pavarit Madjawan ya Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan mereview untuk armadanya ini ya Pertama-tama kita nyalakan dulu untuk lampunya Untuk update pada kesempatan kali ini Ini terdapat semacam lampu kolom ya Sama lampu yang di roda itu Tetapi untuk lampu yang di roda ini belum saya beli ya Atau saya pasang Karena terlalu rame gitu untuk lampunya Dan disini sudah terlihat untuk lampu kolomnya sudah ada ya Di bagian kepet Disini ada warnanya pink ya untuk lampunya Dan ketika kalian ingin menyalakan lampu kolom secara full ya Atau full body Itu kita masuk ke setelan dulu ya Pengaturan Lalu lainnya Eh, salah ya Visual Lalu disini ada Tekstur Kita buat menjadi terbaik Setelah itu kita kembali lagi ya Dan ketika kita kembali itu ada proses ya Proses loading karena ini Lumayan berat untuk Lampu kolomnya ini Padahal RAM saya itu RAM 4 Tapi itu sudah cukup berat ya untuk Lampu kolomnya ini Nah, untuk lampu kolomnya seperti ini ya Ini jadi lampu kolomnya kita tidak usah Perlu beli lagi di garasi Jadi ini lampu kolomnya ini sudah tergabung sama lampu Dekat sama lampu jauh ya Jadi ketika kita menyalakan lampu ini sudah menyala ya Jadi tidak perlu menyalakan lampu di aksesoris lagi Jadi untuk lampu dekatnya seperti ini ya Ini terdiri dari 3 bagian Dan ada 2 warna untuk lampu dekatnya Untuk lampu dekat ini terdapat 2 warna Yakni warna pink, biru, sama pink lagi Lalu untuk lampu jauhnya disini ada 3 warna juga tetapi berbeda Ini warnanya biru, hijau, sama merah Dan kita matikan lagi untuk lampunya Dan untuk refleksi di bagian Lampu Lampu yang di depan ini Itu sudah tidak ada ya Kan dulu itu ada semacam refleksi gitu ya Tetapi ini sudah tidak ada Dan kita menyalakan untuk lampu aksesorisnya Update selanjutnya itu ada di bagian sini ya Ini namanya apa ya Yang tahu silahkan komen ya Yang berwarna biru ini Seperti LED itu yang diletakkan di bagian interior Bagian depan Biasanya itu Dipakai di bis-bis malam ya Supaya rame gitu Ya untuk update-nya itu sama di lampu bagian roda ya Di lampu roda itu ada semacam lampu lagi Semacam lampu kolom Tetapi tidak saya pasang Karena ya gitu Untuk lampunya itu terlalu rame ya Dan ngomong-ngomong ini saya menggunakan armada dari Di PO Pesua Indah ini adalah armada kelima ya Jadi jika kalian berminat dengan livery polosan bus ini Silahkan tulis komentar di bawah ya Nanti saya bikinkan review tentang livery-nya ini Dan untuk faktornya ini dari channel youtube-nya groan Untuk livery-nya ini Dan kita cek untuk bagian interior Dan untuk bagian interior Ini perubahannya di bagian mesinnya Ini sudah menggunakan mesin mercy Dan disitu dashboardnya sudah mercy Sama shutternya disini sudah mercy ya Menggunakan mercy Jadi tidak sekannya lagi Dan untuk settingan Spion ini sudah enak banget ya Kalau saja nanti mode-mode itu Settingan spionnya seperti ini Bakalan keren ya Dan Bila kalian berminat dengan update-an kodenum ini Silahkan cek link yang ada di bawah ya Nanti saya hartakan untuk mode kodenum ini Di bawah di kolom komentar Dan Bila kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk mencalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian review singkat tentang update Dari mode kodenum XCD yang dirompak menjadi SD Bila ada kekurangan atau salah kata Saya mohon maaf Saya Fakri Saptian Channel Salam Busit Mania Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati